Hai jadi kemungkinan untuk rupul ataupun kemungkinan akan di dibanting harganya atau gimana itu mungkin kemungkinan kecil ada tapi kemungkinannya kecil hai 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 jumpa lagi dengan gue Arief masih di Indogames crypto channel tempat dimana kalian nongkrong sambil ngobrolin seputar crypto terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan info-info terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman di seputar dunia crypto ya Oke di video kali ini kami ingin memberikan rekomendasi ya bukan di sekitar game-game nft metaverse kali ini mungkin sedikit berbeda ya jadi project yang ingin kami bahas di sini tentang web-web yang menyediakan launchpad ataupun IDO IGU yang biasanya kami gunakan untuk mencari project project crypto baru ya Oke mungkin ada beberapa nanti yang kami bahas ya jadi mungkin tidak semuanya karena di luar sana itu banyak banget ya website website IDO ataupun project-project crypto untuk launchpad launchpad itu banyak banget jadi ini akan kami ambil beberapa ya yang menurut kami itu itu proyeknya itu bagus itu oke yang pertama yang kami rekomendasikan ya itu adalah web solanium.io ya di solanium solanium.io ini sebenarnya juga merupakan project crypto ya solanium itu juga ada tokennya namanya slm ya nah disini dia sebagai platform ataupun fundraising ya dan juga platform trading di solana ya bisa untuk stake slim ya bukan slm tapi slim nah meskipun dia sebagai platform untuk fundraising ya penghimbunan dana penghimbunan dana ataupun trading ya mereka juga ini memberikan fitur untuk push ya push ini bisa dibilang terus kayak penawaran project-project crypto it yang masih belum launching biaya kayak gini jadi intinya solanium ini memberikan pilihan kepada kita ya tentang project yang sedang yang ataupun akan launching dari platform mereka itu nah ini seperti ada tab trader ya kalau kita lihat di sini itu tinggal satu hari lagi ya sampai selnya ini berakhir jadi sekarang ini sedang berlangsung Oke jadi kalau kalian tertarik saya cek di mod detailnya anak untuk project berikutnya yang mau IDO itu ada juga sinkroni kemudian blok aset Nova fantasia kemudian nih unique you and cube.club ya jadi project-project crypto ini sudah di ini istilahnya tuh kayak sudah diseleksi gitu sama platform selanium ini jadi kemungkinan untuk rupul ataupun kemungkinan akan di dibanting harganya atau gimana itu mungkin kemungkinan kecil ada tapi kemungkinannya kecil karena berikutnya seperti ini untuk bisa masuk ke platform-platform launchpad itu biasanya itu ada syarat-syarat tertentunya dan harus dipenuhi oleh project itu itu ya karena ini sekaligus sebagai sarana untuk iklan ya untuk memperkenalkan kepada publik nah disini juga ada project yang yang sudah selesai ya plus full seperti divi lain ini juga sudah launchingnya gamenya sonar ini juga udah ada juga market cap cry war juga udah ada 6 banyak banget cry war ini keren ini grafiknya kemudian proper finance juga udah ada saya close ini udah ada kalau kalian pernah tahu ya melihat di mungkin di jadi file lama ya itu ada ini kayak gini jadi pen market cap tuh ada sudah listing di sana nah ini salah satu ini ya rekomendasi kami kemudian yang selanjutnya ada yang namanya game file agregator ya nih gameplay.org ini juga sama tapi biasanya yang direkomendasikan di website ini itu seputar game ya biasanya biasanya nah seperti ini ini ada game Prometheus ya ada marketplace nya juga ada metafornya juga anak kali kalau tertarik nanti kalian bisa buka aja webnya ya di game file.org nah saya suka dari game file ini mereka itu memberikan sedikit trailer ya tentang project yang lagi lanjut di platform mereka mereka seperti Prometheus ini kemudian ada lagi disini kan banyak nih kita coba lihat yang lainnya disini ada poligonium online nah ini bagus banget jadi poligom poligonium online ini seperti battle royale nah versi Minecraft gitu loh nah ini kan kayak battle royale ya kayak PUBG lah ya ini bagus banget nah ini rencananya nanti kami ingin membahas tentang game ini ya kalau kalian tertarik nanti kalian bisa eh tonton jangan lupa untuk subscribe ya tentunya dan lancarkan pun apa loncengnya agar proyek-proyek yang kami bahas itu kalian tidak ketinggalan gitu nah kemudian ada lagi di sini tuh Gunster metaverse kemudian ada juga miteria Clash of Pantheon jadi intinya disini juga sama mereka juga memberikan rekomendasi rekomendasi dari proyek-proyek game terbaru ya nah kemudian ada lagi upcoming IGO IGO itu kan ini sel game offerings ya Nah sini ada cancer metaverse nah gameplay seperti ini ya penampakannya dan disini ini tuh poligonium mau disini ada keterangannya poligonium itu sudah selesai untuk condamnya ya itu ICO IGO jadi nanti kalau kalian tertarik untuk poligonium online ini kalian bisa buka di gameplay.org kemudian untuk profil ini masih pondonya belum selesai masih sekitar dua jam lagi ya 2 jam 30 menit ya untuk Prometheus ini kemudian ada lagi untuk penyakit monster the first 3D mecha showdown nah saya belum tahu untuk ini ya nah game-game semacam ini itu belum ada di tempat-tempat lain dan biasanya kalau tidak melalui launchpad kayak gini itu bisa kita nggak tahu jadi yang tahu tuh mungkin orang-orang tertentu yang tahu ya karena nggak mungkin dong kita tahu kalau ada proyek baru terus mereka bikin web tiba-tiba kita ada notifikasi itu enggak mungkin Nah kita tahunya ya kayak gini dari IDO IDO di platform platform launchpad kayak gini ya kemudian ini yang udah selesai ya ini latihan Hunter step hero kemudian penelitian box nah kayak gini lagi trending ini ada material artinya trending disini tuh banyak orang yang yang lagi menunggu ya menunggu produk apa namanya proyek ini launching ya kan dan bisa pelajarin jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang game file ini nanglone speed di platform game ini kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu namanya Daumaker ya Nah Daumaker ini adventure capital rekryt for the the mesh Daumaker create growth teknologi and funding framework for startup nah well simultaneously reducing risk for investor jadi tujuan dari Daumaker ini sama juga untuk menseleksi ya produk-proyek startup framework crypto gitu kan ya untuk mengurangi risiko ya yang akan diterima oleh investor nanti ini jadi mereka tuh sudah melakukan audit segala macem dengan syarat-syarat tertentu supaya proyek-proyek yang melalui Daumaker ini itu proyek-proyek yang bagus gitu dan mempunyai tujuan yang jelas Oke saya bersantanya sob next kayak gini nah disini keterangannya itu untuk registration nya ini 4 jam 58 menit untuk registrasi SHO total race nah ini 20 200 BUSD alokasinya jadi kalau ada SHO ini biasanya itu ditujukan kepada investor investor dengan kemampuan finansial yang kuat karena SHO sendiri itu kalau nggak salah itu singkatannya strong holder offering ya jadi udah dari singkatannya udah juga kelihatannya strong holder offering jadi penawaran untuk pemegang yang kuat dalam arti di sini adalah investor-investor yang kuat Nah kalau ada tulisan kayak gini ya ada tanda SHO ini nah disini kan ada SHO total race nya tuh 130.000 dollar dengan alokasinya itu 200 BUSD 200 BUSD ya lumayannya sekitar 3 jutaan ya kemudian disini juga ada Prometheus ini juga SHO bitlocus Street Runner nah ini setelah ini keren jadi ini seperti balap mobil itu 3D dia itu ya apa namanya grafiknya keren banget dan kalau kalian penasaran sekalian bisa lihat di ini ya karena ada ini untuk melihat di websitenya nah ini untuk Twitternya dan itu untuk telegramnya ini masih coming soon dan registrasinya itu akan di out dibuka di Daumaker ini di dua hari empat jam lagi ya kan dua hari empat jam 56 menit kemudian untuk bitlocus ini masih empat hari kemudian metasoccer nah ini metasoccer juga keren proyeknya jadi ini seperti Football Manager jadi nanti kalian itu akan menjadi seorang manager sepakbola jadi kalian akan mengembangkan tim kemudian bisa melakukan pertandingan ya Nah nanti kalian bisa mendapatkan reward dari hasil pertandingan itu ini juga keren nanti kalau kalian pesa penasaran bisa lihat di webnya ini ya kemudian blok AC nih saya kurang tahu persoal jahat cukup cukup kurang tahun ya nah Victoria VR juga keren kita review ini keren nah ini tapi udah selesai dan kalau kalian tertarik yang udah selesai saya kayak gini sebaiknya anda tuh riset ya jadi lihat perkembangnya bagaimana Apakah ini eh perkembangnya bagus atau malah perkembangnya itu lebih jelek nah kemudian simbiosis juga bagus enggak salah simbiosis ini juga ada di platform bybit atau nggak salah ya saya lupa kemudian ini yang eh penjualan-penjualan yang sudah selesai ya ini banyak banget dan Hunter Polygonium online ya nih kakak oke itu untuk e-dowmaker ya kemudian kita lanjut untuk platform keempat nah disini kami merekomendasikan polka starter jadi di polka starter itu sama jadi dia juga sebagai platform fundraising kemudian untuk launchpad juga ya Nah ini kalau nanti nanti kalian tuh ingin tahu lebih banyak tentang polka starter ini bisa dilihat di ini polka starter.com oke di sini proyeknya nah ini waitlistnya udah close untuk sodium kemudian open waitlist untuk apa namanya hard drive ya 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 juga udah udah close ya tapi ini masih ada yang open waitlistnya seperti happy line kemudian Galaxy Fight Club dan yang masih ongoing ini ada apa itu tetapai totem-totem sepertinya bagus ya kalau melihat kayak dari gambar ini keren ya sepertinya nanti kita atau kapan-kapan lah nanti akan saya pelajari dulu Oke kemudian disini proyek-proyek yang udah secara keseluruhan di sini tuh sekalian lihat di sini jadi di polka starter itu tidak hanya di jaringan polkadot saja ya Nah di sini juga ada jaringan etherium kemudian di bandar Smart Chain dan poligon jadi proyek-proyek yang akan direkomendasikan dari polka starter itu tidak hanya dari polkadot saja ya karena polkadot pun juga masih belum launching ya dan sekarang tuh masih menggunakan jaringan kusama sebagai istilahnya itu blockchain percobaan ya sebelum polkadot itu launching untuk mainnya nah disini ini kalau bisa lihat di sini banyak banget proyeknya ini sampai berapa halaman ada 9 lebih ya ya Nah itu kemudian untuk rekomendasi berikutnya yang kelima ini ada yang namanya engine starter engine starter ini adalah launchpad generasi berikutnya ya untuk game blockchain dan juga game metaverse nah ini kalian bisa pelajari di sini ya Nah upcoming di sini kan ada nanti kalian kalau masih kalau tertarik ya untuk engine starter ini kalian bisa pelajari di webnya nah ini untuk proyek-proyek yang masih aktif apakah mission project ya di sini ada sampai ini sepertinya bagus juga nanti mungkin akan saya pelajarin juga ya kemudian bithotel deskrips guilds nah ini solcek ini keren saya udah pernah lihat preview untuk game ini keren banget ya ini MM of RPG yaitu seperti MOBA dan ini apa namanya 3D dia ada jadi ada di solana blockchain nah bedaunah kalian bisa pelajari di sini untuk proyek selesai ini diantara ada klik 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 Sivia ya ada klik Sivia ini juga keren ini jadi 3D MM of RPG available on any modern browser ya nah saya juga udah pernah lihat review game yaitu keren banget grafiknya keren banget ya jika kalian penasaran bisa lihat di websitenya kemudian ada killbox banyak banget ya di sini nah di coinmarket cat pun sebenarnya itu ada fitur untuk mencari proyek-proyek kita yang sedang ICO ataupun IDO ya seperti itu dan presel juga ada nah jadi di sini kalian lihat ke ini halaman kalender yang disini kan ada pilihan tuh free airdrop ICO kalender pola kadot para chain event kalender nah kalian ini pilih aja yang ICO kalender nah nanti kalian akan dibawa ke halaman ini nah disini itu ada proyek-proyek yang sedang berlangsung kemudian yang mau akan datang kemudian yang udah selesai dimana nanti kalau bisa milih proyek-proyek yang dari binance margin ataupun dari ethereum ini ekosistem ya di sini banyak banget ada wingsweb solatik selamacem nah kalau disini itu tidak hanya di game saja jadi semua proyek yang di dunia crypto ada di sini jika kalian tertarik kalian bisa buka di sini juga ya ini apa namanya ya pecah-pecah yang udah selesai disini nah satu lagi bonus ya jadi selain dari platform-platform ini kami juga ada satu rekomendasi juga ya dari grup telegram nah ini akan saya perlihatkan yang grup telegramnya nah namanya adalah altcoin alerts nah disini tuh banyak banget proyek altcoin jadi tidak hanya cuma di IDO ataupun ICO IGO seperti itu nah disini tuh membahas hampir semuanya seperti contohnya kayak gini ya ini ada wonders Hero nah ini akan apa namanya nft-box akan launching di binance nfc dan polka starter seperti itu kemudian ada Galaxy war nah disini ada keterangannya apa gitu yang kalian baca nih inkubator announcement ini ada happy lain yang tadi ya ini akan IDO di polka starter jadi tidak hanya info tentang IDO saja tapi juga macam-macam mungkin tentang perkembangan dari suatu proyek crypto nah disitu dia akan mengupdate juga AMR juga ada untuk apa namanya infonya kemudian ada event apa dari satu project itu ya jadi tidak hanya satu project aja tapi hampir semua inilah event-event yang mereka anggap penting ya yang dimasukkan disini itu jadi tidak semuanya seperti contoh kayak ini 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 kan ada file Hala nah ini kan bukan menawarkan IDO tapi dia menginformasikan perkembangan suatu project ya seperti itu kemudian ada lagi nih Victoria VR nah ini dia menginfokan tentang apa nih kan ada multiple revenue stream seperti itu kemudian kayak gini nah jadi infonya disini itu lengkap banget sepertinya contohnya ini juga ya ini ada man kibol kalau ingat kalian di video yang kemarin itu kami juga membahas tentang man kibol ya Nah di sini mereka mengadakan AMR dengan altcoin alert dan sini jadwalnya ada gitu nah jadi infonya disini cukup lengkap banget jadi buat kalian yang sedang mencari project-project ataupun sedang mencari perkembangan-perkembangan dari suatu project crypto kalian bisa masuk ke ini grup telegram altcoin alert nanti akan kami berikan ya link untuk gabung di altcoin aluts ini Oke jadi begitulah beberapa rekomendasi dari kami untuk launchpad project crypto yang masih belum launching ya yang masih dalam masa-masa penawaran kenapa kami rekomendasikan jadi begini kalau kita itu bisa mempunyai akses atau mempunyai kesempatan untuk bisa memiliki atau membeli aset khususnya di aset crypto ya dimana project crypto itu masih belum banyak yang yang tahu itu kan masih dalam masa penawaran artinya itu masih dalam promosi ya dari itu kita mendapatkan harga yang cenderung lebih murah banget sebelum mereka tuh listing di exchange seperti itu ataupun di deks itu jadi kita bisa mendapatkan nilai yang lebih murah nah kalau kita mendapatkan nilai yang lebih murah ya artinya kita bisa membeli token itu dalam jumlah yang lebih banyak dengan jika token token itu bisa berkembang lebih besar lagi artinya ya keuntungan kita pun akan berlipat-lipatnya lebih banyak pokok pula ya ikan seperti itu ini apa analoginya banyaklah contohnya sudah pernah mereka yang sudah mendapatkan keuntungan ribuan dollar ya enggak cuma sekedar ratusan dolar wahan ribuan nah dari project seperti ini project project crypto yang masih IDO yang mereka beli dari awal gitu kemudian yang mereka hold dan setelah listing di beberapa exchange ya kan kemudian banyak orang yang tahu banyak yang beli karena project yang bagus dan mereka mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat jadi kami sangat merekomendasikan banget buat kalian yang ingin mencari Hai dan games dari project-project itu yang masih IDO Oke Oke terima kasih Hai saya rasa cukup ya untuk info kali ini kami ingatkan kembali untuk tetap melakukan riset mandiri jangan lupa ya gunakan juga uang dingin kalian jangan memakai uang untuk belanja ataupun untuk makan ya Oke nanti bisa repot jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Oke terima kasih tetap jaga kesehatan keep health dan keep cuan selamat menikmati selamat menikmati